Al-Fatihah 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 Beliau juga menikah, beliau punya anak, beliau punya masalah-masalah yang sedang dihadapin Dan semua itu gunanya untuk kita pelajari Supaya kita jadikan beliau sebagai suri tauladan Itu manfaat utama kenapa diutusnya dari kalangan manusia Baik, dalam pembukaan pelajaran Sirah Nabawiyah ini Kita akan masuk di pertemuan pertama Tentang masalah manfaat mempelajari Sirah Apa sih gunanya Bapak Ibu hadir di kelas Sirah ini kemudian belajar Paling sedikit ada enam poin yang bisa kita simpulkan Yang pertama dan ini yang paling induk daripada manfaat mempelajari Sirah adalah Ma'rifatun Nabi SAW Mengenal lebih dalam siapa itu Nabi Muhammad SAW Dari sisi apa? Dari sisi khalkiyah Ciptaan fisik beliau Bagaimana sih fisik Nabi Muhammad SAW Warna kulitnya, rambutnya, bentuk tubuhnya Semua dipelajari dalam Sirah Gunanya, salah satu gunanya adalah Agar kita mengenal beliau walaupun tidak sempat melihat atau hadir bersama beliau Juga dari sisi lain Nabi SAW bersabda Siapa yang melihatku dalam mimpinya Maka berarti dia melihatku dan syaitan tidak akan menjelma Menyerupai ku Berarti memang mengenal fisik Nabi SAW perlu dalam Islam Dan itu diketahui dari Sirah Kemudian dari sisi khulukiyah Sisi akhlaknya beliau Perilaku sehari-hari Dengan istrinya, dengan anaknya, dengan tetanggahnya Dengan sesama kaum muslimin Sahabat yang datang mengeluh Pada saat punya masalah bagaimana beliau pecahkan Kemudian menghadapi orang-orang kafir Dalam berdagang Bertetangga Berpolitik Sampai berperang di medan perang Semua itu dijelaskan dalam Sirah Bagaimana kehidupan beliau Kemudian juga dari sisi syaksiyah Kepribadian Nabi Muhammad SAW Bagaimana pribadi beliau Sehingga dicontohi oleh semua ayah Semua anak Semua Suami Semua pemimpin Kemudian Siapa yang mendampingi beliau dari istri-istrinya Juga menjadi suruh terhadap bagi semua Wanita muslimah Bagaimana mereka menjadi istri Bagaimana mereka menjadi pendamping Bagaimana mereka menjadi ibu Dan seterusnya Kemudian juga dari sisi Hayat Zawjiyah Kehidupan beliau berumah tangga Bagaimana beliau membangun tetanggan rumah tangga Bagaimana beliau Berlaku adil Bagaimana beliau Menaungi dan mendidik istrinya Anak-anaknya Semua juga menjadi suruh taulah dan Dan itu dipelajari dari Sirah Karena kalau kita belajar hadith kita akan temukan Hadith itu lebih banyak berbicara masalah Hukum Kan gitu Artinya banyak orang belajar hadith Hadith semua membahas Termasuk Sirah ini diambil daripada Materi tentu silsilah hadith ya Jadi sanat-sanat hadith yang digabungkan Tapi Sirah ini lebih banyak bicara tentang Bagaimana kehidupan sehari-hari sih Kehidupan sehari-hari ini yang perlu Apakah Nabi SAW tadi saya bilang contohnya 24 jam di sejadah Enggak Beliau bergerak Beliau makan Beliau tidur Beliau marah Beliau senang Gitu kan Semua itu ada dalam kehidupan beliau Berarti normal-normal saja Kalau kita lalui Tapi kita butuh menjadikan beliau Sebagai suruh taulah dan Bagaimana pada saat marah Bagaimana pada saat senang Ya Itu semua dipelajari Bukankah Nabi Muhammad SAW Itu pada saat senang Beliau sujud syukur Misalnya sebagaimana disebutkan dalam hadith sahih Nabi SAW setiap menerima berita gembira Beliau langsung Sujud syukur Kemudian pada saat beliau menghadapi musibah Seperti apa Beliau menghadapi masalah-masalah Dalam rumah tanggahnya Gitu kan Bagaimana beliau Mengontrol atau menyelesaikan permasalahan Dengan sangat baik Tidak dengan emosional Tapi dengan kedewasan Dan kebijaksanaan Waktu Aisyah cemburu dengan Sofia Ya Karena memberikan kurma Pada saat waktunya untuk Aisyah Maka Aisyah sempat menepis piring Yang dikasih hadiah oleh Sofia Karena dikasih kurma Merasa Aisyah mengatakan Kenapa harus Ya Waktu saya diganggu Bahasanya Aisyah begitu Lalu dia memukul piring tersebut Sehingga berantakan kurmahnya Bagaimana cara Nabi SAW Sebagai suami memecahkan kasus ini Beliau tidak marah dengan Aisyah Beliau diam saja Lalu beliau berkata Kepada pembantunya Sofia Yang membawa kurma itu Mengatakan Pungutlah kurma-kurma ini Karena ibumu sedang cemburu Begitu saja selesai Jadi tidak butuh dibalas Dengan marah Ataupun Dengan emosional Setelah itu Aisyah malu sendiri Tidak jadi marah Gitu kan Contohnya Nabi SAW Bagaimana mendidik Dalam rumah tangga Nanti kan kita lebih banyak Memberikan contoh-contoh Masalah ini Kemudian masalah istimai Kehidupan sosial Bagaimana beliau hidup Bersosialisasi Dengan masyarakat Bagaimana beliau selesai sholat Bertanya Siapa diantara sahabat Yang tidak hadir Kalau ada yang sakit Dijenguk Ada yang meninggal Takziah Hadirin jenazahnya Gitu kan Ada yang lagi Bepergian Ditanya Kapan pulang Siapa yang naungi keluarganya Nabi SAW peduli Secara sosial Tidak ada masyarakat Madinah Yang tidak Nabi SAW tahu keadaannya Semua diketahui Sebagai seorang pemimpin Yang luar biasa Kemudian secara Iktiswadiya Ekonomi Bagaimana beliau mengatur ekonominya Pengeluaran Masuknya dana Di rumah dangga beliau Untuk negara Bagaimana beliau Membagi zakat Bagaimana beliau Membagi sadaqah Bagaimana beliau Mengatur dan membagi Apa namanya Ghani maharta rapasan perang Gitu kan Itu semua Teratur rapi Dalam kehidupan beliau Sallallahu alaihi wasallam Ini kita akan dapatkan Nanti di sirah Gitu kan Kemudian juga dari sisi Siasia Atau siasa Siasia Artinya Siasia Ini siasa Politik Bagaimana beliau Membangun Sebuah negara Islam di Madinah Gitu kan Bagaimana beliau Memimpin Mengatur Masalah-masalah Yang sedang dihadapi Di masyarakat Bagaimana beliau Mempertahankan Madinah Menjadi Basis Pusat Negara Islam Dan terus beliau Ekspansi Melibarkan sayap Islam ini Kemana-mana Termasuk kota-kota terdekat Seperti kota Mekah Dan beberapa kota-kota yang lain Dan tujuan semua itu adalah Bagaimana Kita bisa mengambil pelajaran Dan mencontohi beliau Itu tujuannya Jadi kita harus tahu juga Allah ingin kita sadar Bahwasannya Sebagaimana kita manusia Punya kekurangan Nah Nabi yang saya utus Untuk kalian Contoh ini Juga sama dengan kalian Tinggal di ciplak saja Dan ini sesuai dengan Firman Allah SWT Kesungguhnya pada diri Rasulullah Muhammad SAW Ada suri taulah Dan buat kalian Semuanya Dari bangun tidur Sampai tidur lagi Ikutin saja Ciplak saja Cara makannya Cara berpakaian Cara bergaul Cara berpolitik Cara ber ekonomi Semua ikutin Apapun yang kita ingin lakukan Maka Tanya bagaimana Nabi Muhammad SAW Melakukan Karena boleh lakukan semuanya Aktifitas dalam rumah Aktifitas di luar rumah Semua itu kita contohi Suri taulah dan Ikutin semuanya Bahkan sahabat Ridwan Allah SWT Selalu memperhatikan Nabi jarang bagaimana Nabi pakai baju apa Bagaimana sisiran rambutnya Lalu sahabat Mencontohi itu semua Ya sebagai bentuk taulah Dan Karena Allah yang menyuruhkan Itu bentuk ibadah Itu adalah bentuk Ibadah Jadi semua itu Untuk dicontohi Apa yang Apa yang boleh lakukan Dan ini khusus Kata Allah SWT Limankan Ya Rujullah Siapa yang berharap Untuk bertemu dengan Allah Hari kiamat Kemudian mendapatkan Apa yang Allah janjikan Dari surga Dan pahala yang besar Hari kiamat Dan juga ingin berzikir Dengan Allah Zikir yang banyak Yang ingin Lebih banyak mengetahui Tentang Allah Belajar tentang ilmu Berhubungan dengan Allah Maka dia menjadikan Rasulullah SAW Sebagai suri tauladannya Bayangkan aja Kalau ada Seorang teman kita Orangnya bijaksana Orangnya Mungkin dari sisi ekonomi Bagus Sisi pendidikan Bagus Itu kan secara fisik Bagus Lalu kita Merasa bangga Karena mencontohi dia Mungkin Cara Dia Memimpin rumah tangga Kalau seorang suami Bagus misalnya Mendidik anak-anaknya Dimasukkan di sekolah Yang bagus Dia bagaimana Menuntun istrinya Membina Mendidik Itu bagus Kemudian dia mengatur Tetanan rumahnya Kemudian tempat kerjanya Semuanya rapi Waktunya on time Maka kita merasa nyaman Kalau mengikuti Mencontohi orang-orang Begini daripada Orang yang serabutan Tidak jelas Tidak ada pengaturan Waktunya Tidak tahu apa yang Dia lakukan Sebentar janjian Di sini Janjian di sana Tidak tepat waktu Tidak ada sesuatu Yang bisa dijadikan Sebagai suri tauladan Maka Nabi Muhammad SAW Memberikan pelajaran besar Kepada kita Dari Si roh beliau Dari sejarah beliau Makanya ulama mengatakan Memperajari si roh itu adalah Luar biasa Itu akan menjadikan kita Menjadi seperti Rasulullah SAW Itu akan menjadi Seperti beliau Benar-benar Dicontohi dalam Kehidupan kita Keseharian Baik Kita akan masuk Di sini Poin pertama dulu Saya rincikan Jadi ada 6 poin Poin pertama adalah Mengenal Nabi SAW Dari semua sudutnya tadi Fisiknya Akhlaknya Kepribadiannya Kehidupan Berumah tanggahnya Kehidupan sosialnya Kehidupan ekonomi Kehidupan politik Tujuannya untuk Diciplak Nanti kita masih akan Rincikan poin ini Kemudian poin kedua adalah Mengenal Atau ma'rifat Kesahabah Khasatan Al-Mubashirin Biljannah Dengan belajar si roh Kita lebih mengenal Sahabat-sahabat Nabi Dan terutama 10 orang yang dijamin Masuk surga Kita akan tanya nanti Dari si roh Dan kita akan tahu Abu Bakar adalah Seorang sahabat Mertua Nabi Tapi manusia seperti kita Biasa Beliau juga makan Beliau minum Beliau tidur Tapi beliau dapat Jaminan surga Semestinya Jangan cuma dikenang Jangan cuma bilang Oh ya Abu Bakar Jaminan surga ya Sudah selesai Enggak Cari tahu Apa penyebabnya Apa yang dia kerjakan Keseharian Kita berikan contoh-contoh Dalam masalah ini Dan itu didapatkan Dari Si roh Nabi Dari sejarah Nabi Karena mereka hidup Bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Pasal mereka punya masalah Langsung menghadap Kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Kemudian Kisah Umar Kisah Uthman Ali Talha Zubair Abdul Rahman Ibn Auf Sahab-sahabih Jamin surga semua Kenapa mereka jamin surga Kita contohi Dan bukan mustahil Kata ulama Orang yang mengikuti mereka Bisa seperti mereka Nanti kita berikan contoh-contoh juga Yang ketiga adalah Mengetahui Atau ma'rifat Disabah Benuzul Mempelajari si roh itu Kita akan lebih banyak Mengetahui tentang Sebab turunnya ayat Jadi ada Ayat-ayat Al-Quran Itu yang turun Karena sebab Terjadi Misal ada sahabat Lagi masalah Dalam rumah tangganya Lalu Bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Mendapatkan wahyu dari langit Turunlah ayat Perceraian Ribut dalam rumah tangga Atau masalah Anak Asuh hak asuh anak Atau anaknya di asuh Kemudian Kehidupan rumah tangga yang ideal Jadi dijelaskan Turun Ada kasus terjadi peperangan misalnya Maka Allah Sallallahu Alaihi Wasallam Turunkan firmannya Dan sebabnya Karena peperangan yang terjadi Antara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Dengan orang-orang kafir Maka berarti Kita akan lebih faham Pada saat baca ayat saja Dengan terjemahannya Ada ayat yang bisa langsung difahami Ada ayat yang tidak bisa Memang harus mengetahui Sebab pendusulnya Sebab turunnya Jadi sebab turun itu akan menjelaskan Bagi kita Apa maksud tujuan Daripada ayat itu Nanti akan kita berikan contoh juga Masalah ini Kemudian yang keempat adalah Sebab ulurud Marifat Sebab ulurud Hadith Sebab kita mengetahui Ya atau Kita mengetahui dari sirah Sebab disebutkannya hadith Sebab ulurud namanya Nanti kita juga berikan contoh-contoh Ya bahawasanya Ada hadith hadith nabi Itu ada sebabnya Nabi sebutin Nah sebabnya ini Kalau kita tahu Kita akan hubungkan dengan kehidupan kita Relate kehidupan kita sehari-hari Maka kita lebih faham Apa yang dimaksudkan oleh Nabi SAW Dan hukum itu Kemudian yang kelima adalah Marifatul munafiqin Wal kuffar Ini saya gabungkan aja Mengetahui Kiri-kiri Gitu kan Dan sifat-sifat Karakter Orang-orang munafiq Dan orang-orang kafir Jadi kita gak boleh sembarangan Memunafikan orang Gitu kan Atau mengkafirkan orang Tetapi kita melihat Bagaimana Nabi SAW Menyebutkan Atau mencap Seorang itu munafiq Atau seorang itu kafir Sehingga apa yang sering terjadi sekarang Banyak kelompok-kelompok Yang mengaku dirinya Islam Tapi sembarang saja Mengkafirkan orang Ini sekeliru Tidak mencontohi Nabi SAW Kemudian yang keenam Adalah Marifatul dinil hakil Islam Wal izzatubihi Kita mengenal agama Islam ini Dari sirah Karena Sirah itu Menyebutkan sejarah Dari sebelum Nabi Muhammad SAW Lahir sampai Nabi mati Berarti kan Proses Islam Yang diperkenalkan Disitu semua Nanti kita akan tahu tuh Proses yang turun-turunnya Hukum Gitu kan Ada ayat-ayat Atau surah-surah yang turun di Mekan Namanya Makiyah Ada yang turun di Majin Namanya Madaniyah Apa isi-isinya Nah nanti kita akan lebih tahu Dan akhirnya kita sampai pada titik Karena kita ikutin Dari awal Islam itu Diturunkan Atau diajarkan Sampai Nabi SAW Meninggal dan sempurna Berarti kita akan Faham Lebih faham nanti Tentang kebenaran Islam Dan kita lebih bangga Dengan itu nanti Kita akan lebih kokoh Bisa berpegang pada agama Ini karena mempelajari Si roh tadi Ini enam poinnya Maka kita akan rincikan Satu persatu Poin pertama adalah Mengetahui Nabi SAW Mengenal Nabi SAW Dari sisi khalkiyah Terima kasih kerana menonton! Mengetahui Nabi SAW Mengetahui Nabi SAW Mengetahui Nabi SAW Mengetahui Nabi SAW Mengetahui Nabi SAW